Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga pengurus Majlis Taklim Uliah Subuh Masjid Darul Rahman Minangkani mewakili jajaran Dewan Pengasuh Betawi Dewan Asatib Majlis Taklim Uliah Subuh Masjid Darul Rahman Kabullah yang sepindah matur gembah suun atas amanah yang pun paling akan datang Kabullah saking saudara-saudara Asatib Mbutanamu jajaran Mu'alimin Majlis Taklim Uliah Subuh Masjid Darul Rahman Ngaturakan Gungeng Pangkut atas kepercayaan jamaah yang kan sampun dipun paring akan datang Kabullah saking rencang Namun mengatakan Kabullah saking rencang kejawi sembah suun atas amanah panjenungan Kabullah saking rencang hingga nyubun pangabun tenengkang kandah maka kalau saya rencang kemenungan biasa tak seh awam gadai keterbatasan kekirangan saking menikah atas doyo keterbatasan kekirangan menikah tentu salab betipun direakan dibinau panjenengan sami jamaah menggihi kekirangan baik engkang pun sengaja utamibu ten kealpaan kekhilafan dalam segala hal mawon Hai kearah saking menikah estu jajaran pengasuh nyubun agungin pangabun tenengkang sakkadah-kadahipun engkang salah jemipun mbak bileh kula sarancang pengasuh panjenungan sak jamaah gadai kekurangan kalian tatanan tuntunan igusti Allah kudulai para mu'alimin wong mulangki kudulai ngini ngini koko orang uno wong sengaji kudulai ngono-ngono koko orang uno juga ini kekurangan mu'alimin dan muta'alimin dihadapan tuntunan Allah arah saking menikah mugi-mugi kandika pelasan soho kandilho furipun Allah kersoparing pangabun ten nadas doyo lepat salah kula panjenengan sami sak lebeti pun direakan bibinau kuliah subuh wantan masjid Garur Rahman Allahumma amin engkang salah jengipun mugi-mugi tutupan santan menikah estu-estu keparak tutupan nengkang khusnal khotimah sehingga ke khusnal khotimahan tutupan santan menikah waged nutup atas doyo kekirangan sak lebeti pun kita sesarangan dari akentakliman kwibit awal tahun dumugi tutupan wantan santan menikah merga pulau kilingan dawipun sayidina abu bakar siddiq al-umur bikhawatimiha perkara nikah jengkareken sayi utawiorani tergantung pungkasani nila muga-muga pungkasan santan menikah pungkasan engkang estu-estu sayi sehingga kekirangan tengah awal saget pun tutup kelayan kesainanipun tutupan konten engk penghujung taklip kulau panjenengan sami gih Allahumma amin ingkang salat jengkipun buh niku angsale sepinten buh sepinten pokoke apa singkuloh sampan kabeh sampun pikantui saking majelis kuliah subuh majedadaru rohman menikah Allah pari ngona manfaat muntafa beh manfaat niku artinya digunakno awa idw muntafa beh niku sagetit tular istilah kesantren ada manfaat ada muntafa beh jadi orang yang menggunanya wakil dawek tapi saket digetok tular maka niku jengkipun muntafa beh Allahumma amin kenapa engkang sampun dipun sepun sepunakan minangkane pandunga saking jamaah kagem pulau sarencang yuswa panjang kandibarokah rezeki kadah barokah terusan ilmu kadah barokah dan seterusnya kita amini engkang saestu jajaran para mu'alimin ugi derek derek dungo nanggusti Allah mugi-mugi poro jamaah ngekpun paringi menopo engkang wau sampun dipun dunga ken jamaah dateng poro mu'alim artinya saling dungo di nungo penjenengan nge tetep paringono umur panjang barokah rezeki kadah sing barokah ilmu kadah sing barokah manfaat muntafa beh anak-anak engkang soh lih soh liha keluarga yang tetep sakinah ma wadah waroh ma sing duwe utang tetep mugo-mugo dipun paringi engkang lunas sing duwe tempo kreditan mugo-mugo tetep engkang cepet lunas amin Allahumma sing seru kali amin di doang di doang ini bener pula saat itu doangnya saat itu kok ngasal nih aku ada duwe utang dan ini padabai muga-muga doangnya rika hijabah rika duwe utang tetep dongaknya hijabah Allahumma amin seru mau ngomong aneh kolok enak amin orang-orang sudah ada yang ngakau nombol ya kaken ini karena orang karagen mau tanggal lorun jaluk ngaji tapi api orang karagen karagen ngaji kan api api ya api ya tapi lumayan api tapi itu baru-baru nampak kok kulau sampan kabeh niku ditutup senajan sementoro masih mewacanakan kembali untuk melanjutkan perjuangan melanjutkan cita-citanya wakil dewek untuk menyempurnakan tugas kehalifahan kita yaitu melaksanakan tugas-tugas kewajiban sebagai khalifah diantaranya yaitu ini api wala wali ya api zamannya madrasah ngantik keut paribasannya api api ngaji ngaji kan butuh ragat butuh waktu butuh tenaga butuh itu itu meruwati api dikongkoni terus meruwati loh padahal ngaji itu meruwati 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 sampai kuduh menghadirkan para mu'alimin sampai menghadirkan wakil dewek dan seterusnya dan seterusnya meruwati meruwati kenapa kok kulau sampan itu ngayai keruwatan semua modelnya ngaji ke sini gitu nah kulau tak cekak awas suwi jineng dino suwi jineng dino riuh rendah cara penginggaran ngomong rame banget pasar madinah pada suatu ketika pasar madinah itu rame rame ini suara ini wong doltinu wong nyang-nyangan ini dan itu rame karena mau ini karena nganyang ini terus awet pojok ini namanya aktivitas pasar orang kerasa nganti waktu duhur serangnya mipil duhur mipil panas ngono ya orang dipeduli kaken karo pelaku pasar artinya orang menyurutkan semangat berjual belinya pelaku pasar nam madinah ini nyongri kapa dandonga muga-muga mandukimriko 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 nah di tengah-tengah riuh rendai pasar madinah ini aku lewat salah satu sahabat kanjeng nabi dengan sahabat abu hurairah radiyallahu anhu dimatno karo sahabat abu hurairah ya Allah wong pasar semangat ya ya yang harapin untuk bakti semangat belajar yang tumbas semangat yang harap saya akan menyukai kekurangan juru kolkas kira-kira ada yang mandi ya intinya semangat begitu lah semangat yang peninggaraan wajah semangat dengan terus saya abu hurairah itu juga ini para pedagang para pelaku pasar madinah seraya bertutur kata-kata eh wong-wang pasar madinah sampen itu rugi sampen itu itu rugi sampen kerugian sampen itu rugi sampen terus wong pasar itu itu apa saya abu hurairah itu apa kalau sampen rugi 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 itu itu rugi rugi itu iya sampen rugi duduk masalah rugi dagangan atau berarti dagangan duduk lah itu sampai sampai jam ini menebati itu kudunya milu ngerayah jatah sampen sampai warisannya kanjem nabi kanjem nabi warisannya jam ini lagi tidur sampai orang milu ngerayah jatah wah rugi sampai kira-kira sampai untuk diri BLT pulang puasa itu terus sampen itu orang di jatah BLT sampai kira-kira ngerut-ngerut apa umpam sesu kecamatan mulai jambalu buka sampai itu jambalu itu orang jambalu sampai jam 6 sampai itu 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 sandal disikat tersik mengharap pelaku ngambah keramik kecah matah disikat ini makanya aburairah itu warisannya kanjem nabi lagi tidur lah sampai jatah warisan tunduman warisannya kanjem nabi kan rugi sampai terus dia ngomong pelaku pasar pandeng-pandeng apa mereka mau gerik orang larikan orang larikan orang gerik akan raya pokoknya uman kabe yang orang yang angsal sedaya dum-duman warisan nyatanya serau doaman yang pasan pun sepi akhirnya awal mengambil pengambilan jatah warisan warisan kanjem nabi itu masjid yang biasa sampai sama kanjem nabi ini akhirnya sudah dimana keadaan itu itu yang itu saya ingin menonton diang taseh sholat taseh tadarus kur'an taseh mudha karatul ilm taseh musawarah ngil mu isi podosi naung il eh setelah kayaknya jamnya tutup ya Kang iya kayaknya terus langsung kecewa kecewa terus Bali Melayu di pasar mana ya yang mereka sahabat aburrah taseh wonton di pekan wang belonjone dereng rambung terus pada demo nengarsane sayyid abu hurairah ya abu hurairah nampo sampai ngendikan ini aku nampo sampai nanti nanti sampai terus matur gampung di masjid nabawi taseh ditom parisane kanjeng Nabi lagu pada Dugimri kambetun pikantuk suasana sing nyugok sing apa ya sing nuduhkene anna dum-duman niku oh ngetan eh sampai di Dugim masjid niku perlu napa kulak sakkan-sakkan Dugim masjid nabawi niku meng sing kulak menangin niku namung wang niku taseh sholat taseh sholat taseh beres kur'an taseh mudha karatul ilm hei kang iku seng jenenge warisane nabi ya iku seng jenenge warisane nabi ya iku sholat di dalamatil kur'an takling niku warisane kanjeng nabi ya kuih oh kecua ngerti ini apa gue ngerti yang kira kira sholat jadi itulah yang dimaksudkan rugi kanggore pelaku pasar oleh sahabat Abu Hurairah ketika yang lain iku pada ngerayah warisane kanjeng nabi dwek orang melu ngerayah warisane kanjeng nabi hadis ini riwayat imam Abu Dawud imam Tirmidhi dhafuh haken terusane hadis iki kanjeng nabi iku nengendikan iku para nabi niku orang maris kenang para umat terupo yotro dirham lan yotro dinar tapi yang diwaris ke poro nabi nang para umat niku ngilmu 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 niku harta warisane poro nabi nang para umat artinya jamaah kuliah subuh majlis taklim masjid darur rahman setiap pagi niku berarti inti nek lagi padang raya warisan sing ditinggal karo kanjeng badi nopo rugi untung nopo buntung nabi nabi dahulu mewariskan semua ilmunya kepada para umat sampai termasuk nabi kita juga mewariskan ilmu dateng nyong panjenengan sahamu taraktufikum amro ini lantadillumata masaktumbihima kitabullah wassunati aku waris kenang seliramu hai umatku rong perkoro sing umpomo seliramu gelem cancut cali tali wondo karo rong perkoro tinggalan kuiku warisan kuiku urib munang dunyo nganti urib munang akhirat ora bakal sasat ora bakal sasar apa iku kitabullah al-qur'an wassunati sunnah tindak lampahlan hadisipun kanjeng nabi al-qur'an warisannya kanjeng nabi sunnah dan al-hadis warisannya kanjeng nabi lah cari mau warisannya kanjeng nabi ilmu al-qur'an al-hadis dan sunnah itu adalah sumber ilmu sumber ilmu itu adalah al-qur'an dan al-hadis as-sunnah seluruh disiplin ilmu agama yang pernah ada kabahnikung rujuk dan menginduk marang qur'an dan marang hadis kitab bekih tetap rujukani qur'an dan sunnah dan hadis ilmu tawkhid ilmu tajwid ilmu apa saja yang ada di dalam ilmu agama semua menginduk artinya gini gara-gara anak qur'an jadi anak ilmu tawkhid anak ilmu fekih anak ilmu tafsir anak ilmu 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 ini gak ada anak qur'an orang bakal anak ilmu tafsir orang bakal ilmu fekih gak ada ilmu ilmu tawkhid gak ada berarti anak ngono qur'an hadis itu menjadi sumber daripada ngilmu inilah warisan yang ditinggalkan nabi untuk kita para umatnya dan setiap pagi kita hadir disini dalam rangka ngerayah mulo sing sopowongi gelem ngerayah ilmu gelem golek ngilmu sing berarti dvk wis bisong rayah bagian sing ake songko tinggalan warisan kan jadi nyong sampan kabeh kit bandulan tekan sedelaman yang dikongkontola bul ilmi oraliyo siji dalam rangka derek ngerayah tinggal warisan kanjeng yang pertama biasanya mongkapan maris ini biasanya untuk kenek matanya tinggalan yang diwarisi apa betul angsal apa betul jenengan diwarisi tanah sawah sabin sampai bisa menikmati sabin 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 yang diwar ris atau yang maris insyaallah insyaallah sabin pernah dinikmati karena bapak kakinya nyongrika hari ini dinikmati karena anak begitu juga nabi nabi pernah menikmati kenekmatan ilmu dan kenekmatan ilmu jika kita warisi insyaallah akan memberi nuansa kenekmatan sebagaimana ilmu itu juga pernah memberi kenekmatan kepada nabi insyaallah itu yang pertama karena jam masih berlanjut kita berlanjut apapun masih sedalam menek aja terus-terus saya tukang parkir yang kedua yang kedua nyong penjenengan samini ku dikongkan istiqomah menghadiri apa ini majelis-majelis ilmu golek nih ilmu niku rap pandang bulu golek nilmu niku kewajiban golek ilmu tumrap pung islam niku rap pandang bulu buh tua buh nom buh lanang buh wajon buh desa buh kota buh sukih buh melarat satu tidak pandang bulu artinya tebas kabih di wong islam berarti wajib golek ilmu dua tidak pandang waktu waktu kapan saja kapan baik waktu bisa kulah sampan kabih golek lakonik tugas kewajiban rupa tol labul ilmi lalu tempat dimana saja orang tebang pilih tempat dimana saja sampai ngarep tv kalau ustaz siapa yusuf mansur apa yang keluar atau biasanya di youtube orang di youtube orang ngomong yusuf mansur dimana kapan saja dimana saja tol labul ilmi itu tidak diikat oleh ruang waktu ya oleh ruang dan waktu dan oleh para subjeknya subjeknya wong pelakunya orang orang terikat kudu golongan usia sekian juga nah eh maksud tujuan maksud tujuan aku panjang sami wewet bian bandulan nganti dalam maning nang walat ngejah ngaji meneh ngejah ngaji meneh nyapo apa 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 tujuan apa tan saya dikongkan ngaji ngaji nah ternyata kalau panjang sami dikongkan ngaji ngaji dikongkang digampang lebok suarga siapa orang butuh suarga sekang muslim sekang muslimah seorang pengen melebus suarga siapa ngacung jajal ya ah seorang pengen suarga bangsa belis waala alihi wa sohbihi aja main gue seorang pengen suarga gue berarti belis keluargane sahabat sahabat bel jadi suarga pengen pulang sampai pengen lah yang pengen nah itu yang pengen eh kayaknya pengen karena aslinya pengen tapi pengen kalau dilebani dia itu tertentu saja eh enggak ya kayaknya pengen karena pengen apa suarga pengen dilebani nyongrika pengen dilebani lah ini ketemenan true kayak apa rasanya gitu nah ini dijantrah salah satu sahabat mu'alimin aljannatu mustaqotun ilah arbati nafarin mungkin ini dijantrah dikur'an wa hafidhi lisan wa mudahimil ji'an wasa imir ramadhan ini warga rindu kepengen banget dilebani orang yang posok lagi posok kok pengen banget gitu anak kepengen temenan terus dilebani gampang ini caranya modalen awak menganggau ilmu sebab sampai esok asrep asrep dugi ramuh mereka dalam rangka tolabul ilmi ini yang di lakon yang di n itu didabuk di kan jen nabim yang melaku skandalem menuju menuju majlis-majlis ilmu yang yang mengambah dalan yang dalan itu menuju aknd dwk menuju jenis menuju ilmu alias matu sekangu mahnia tolabul ilmi mongkow wong sing dwe gaya urit mono iku wong iku bakal digampang gang sarankan lain ngambah dalan nuju su war go pertanyaannya napa golek ilmu kaisong gampang wong iku melebus war go mergok wong iku kak wis gelem ngamal ngibadah duk iku ngelak niprintah utawa ninggal awi sani akintina ngibadahan itu tuh ya nah mongkow wong sing gelem ngamal ibadah itu jeneng ngamal soleh cikal bakal dwk wong mu'min diterus ngamal soleh jazah uhum indarabihim janat gitu wihwesku wihgenah gitu tapi amilu solehat yang gimana ini amilu solehat yang gimana yang bililmi sing biwairi ilmi la jazah ibadah sing tatakane menganggungil mergonek kapan nonong ibadah kakorapun tatak ilmu iku ibadah yang bakal ditompok apa kai ibu oke oke ibn ruslan lendawoh haketing nadam subat beri ke faalimun bi'ilm hilam yakmalan eh 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 mu'adzabun minqabli obadil wasan itu yang pertama orang berilmu gak pakai ngamal maka diciksa lebih dahulu daripada penyembah beralah lalu yang kedua faqulluman bi'gayri ilmin yakmalan amaluhu mardudatun latuk itu jelas sudah itu masur itu masur ini masur sekali artinya dengan kulah sampean kabib hadir di majelis ilmu ini kepengen ikhtiar ibadah supaya ditombongin apa ditombongin ditombongkan jazauhum indarabim tadi akhirnya akhirnya menyebabkan panitia sudah bisik bisik ya sudah saya stopkan sampai disini yang jelas jenengan akeh batine hadir setiap pagi di majelis kuliah subuh karena jenengan batin pikanto pikanto apa yang jenengan cari segala yang jenengan cari kebahagiaan dunia jenengan dapat kebahagiaan akhirat penjenengan dapat dengan modal sampan hadir di majelis ilmu man arodha dunia fa'alayhi bil ilmi waman arodha al-akhirata fa'alayhi bil ilmi waman arodha huma fa'alayhi bil kalau jenengan pengen sukses dunia harus pakai ilmu pengen sukses akhirat harus pakai ilmu pengen sukses di dua duanya harus pakai ilmu ikhtiar nyong jenengan hadir di majelis majelis ilmu insyaallah nyong sampan kb disukses kehidupan dunia kehidupan akhirat amin ini yang dapat saya sampaikan kurang dan lebih ya mohon maaf akhiran